Halo semua, ini adalah surat terbuka untuk Deddy Kogusher perihal video di kanal Youtubenya yang berjudul Elia Miron, Indah Gay, Woy, Kalian Sehat! Ada beberapa pernyataan keliru yang Deddy Kogusher kontarkan di situ yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, tentang Palestina. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan posisi saya dulu, supaya teman-teman tidak salah paham. Saya mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi dengan alasan yang berbeda. Jadi, pada video ini, saya bukan sedang membantah atau menganjurkan kepada siapapun untuk tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Saya hanya sedang membantah argumentasi kenapa kita harus membela Palestina yang dilontarkan oleh Deddy Kogusher. Di situ, Deddy Kogusher berkata bahwa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina karena Palestina ada di dalam konstitusi kita. Dan konstitusi yang dikutip oleh Deddy Kogusher adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya memulai bahas dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip oleh Deddy Kogusher. Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihabuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di sini dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini yang dimaksud oleh Deddy Kogusher, bahwa Palestina ada di dalam konstitusi kita dan menjadi poil argumentasi Deddy Kogusher, kenapa kita harus membantu Palestina. Masalahnya adalah, kata yang tercantum di situ bukan Palestina, tetapi segala bangsa. Konstitusi kita, bukan berkata kemerdekaan ialah hak Palestina, tetapi hak segala bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah Palestina adalah bangsa? Yuk, supaya kita tidak salah, dari satu bahasa dulu, kita baca apa arti kata bangsa menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri di internet. Saya ambil poin ke-1 dan ke-6 aja, yang relevan dengan pembahasan kita. Bangsa adalah, 1. Kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, anda, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan budaya dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan definisi apa itu bangsa. Bukan berdasarkan saya, bukan berdasarkan kamu, tetapi berdasarkan kamu sebesar bahasa Indonesia. Jadi, kita kembali kepada pertanyaan, apakah Palestina adalah bangsa? Apakah masyarakat yang tinggal di tepi barat dan jalur Gaza itu adalah bangsa Palestina? Coba kita bahas dari poin asal keturunan. Apakah asal keturunan mereka adalah Palestina atau Filistin? Bukan. Asal keturunan mereka adalah Arab. Mereka adalah keturunan Arab yang tinggal di daerah Palestina. Apakah mereka punya adat Palestina? Jawabannya adalah Tidak. Mereka tidak punya adat Palestina. Yang mereka punya adalah adat Arab atau adat Islam. Apakah mereka punya bahasa Palestina? Tidak. Tidak ada bahasa Palestina. Bagaimana dengan sejarahnya? Apakah ada catatan sejarah yang bisa membuktikan bahwa orang-orang ini adalah bangsa Palestina? Tidak ada. Bangsa Palestina yang asli atau yang nama lainnya Filistin sudah bunah. Palestina yang sekarang itu adalah semua wilayah atau daerah salah satu provinsi Romawi yang kemudian berkali-kali pindah tangan selama ratusan tahun lalu menjadi provinsi Otoman dan terakhir menjadi wilayah Mandat Inggris. Setelah itu, jalur Gaza dijajah oleh Mesir dan tepi barat dijajah oleh Jordania dan seterusnya. Sampai pada tanggal 15 November 1988 Palestina baru mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, apakah Palestina adalah sebuah bangsa? Jawabannya adalah Bukan. Mereka bukan keturunan Filistin, tidak punya adat Filistin, tidak punya bahasa Filistin, tidak punya sejarah Filistin. Yuk kita coba arti bangsa menggunakan poin yang tenang dari KBBI. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan. Nah, kalau kita pakai definisi ini, seharusnya kita sebut orang-orang yang tinggal di tepi barat dan jalur Gaza itu bangsa apa? Bangsa Arab. Bukan bangsa Palestina. Mereka berbangsa Arab dan berbudaya Arab. Jadi, sekarang ini tidak ada yang disebut bangsa Palestina. Nah, kalau bukan bangsa, apa sebutan yang tepat untuk Palestina yang ada sekarang ini? Palestina yang ada sekarang ini lebih tepat disebut sebuah negara. Negara Palestina. Apa bedanya bangsa dengan negara? Yuk kita baca KBBI lagi. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri. KBBI ya. Negara adalah 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, kedaulatan, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Jadi, yang sekarang ada adalah negara Palestina. Tetapi masalahnya, konstitusi kita bukan berkata kemerdekaan ialah hak segala negara. Konstitusi kita berkata kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan kenyataannya, Palestina bukan bangsa. Jadi, jika kita berargumentasi berdasarkan konstitusi, apakah kita punya kewajiban untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Jawabannya adalah tidak. Karena Palestina bukan bangsa. Sedangkan konstitusi kita berkata kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Coba sekarang kita lihat ke sisi yang satunya lagi. Apakah Israel adalah bangsa? Mereka punya asal keturunan yang jelas dan bahkan tertulis. Mereka punya adat istilah sendiri. Mereka punya bahasa sendiri. Dan mereka punya sejarah sendiri. Jadi, Israel jelas adalah bangsa. Oleh sebab itu, jika kita mau jujur dan konsisten dengan pembukaan UD45, yang ada di dalam konstitusi kita adalah Israel, bukan Palestina. Karena Israel adalah bangsa, Palestina bukan. Dan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi, berdasarkan konstitusi pembukaan UD 1945, yang seharusnya kita belah kemerdekaannya adalah Israel, bukan Palestina. Tetapi, kenyataannya sekarang Indonesia terbalik, kan? Kenyataannya sekarang ini Indonesia melanggar konstitusinya sendiri, kan? Israel yang memang adalah bangsa tidak didukung kemerdekaannya, tetapi Palestina yang bukan bangsa malah didukung kemerdekaannya. Oleh karena itu, kalau mau mendukung kemerdekaan Palestina, berhentilah menggunakan argumentasi cacat logika, karena konstitusi. Pakailah argumentasi lain yang lebih tepat, misalnya kemanusiaan, atau perjanjian Camp David, atau perjanjian Oslo. Jelas ya? Nah, al-berikunca yang ingin saya tandapi, adalah mengenai urusin kamar orang lain. Lakung dinukung wali adil, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dari video itu, saya lihat kesannya Deddy Kogusyer berasumsi, bahwa orang di luar Islam, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Saya cukup yakin, Deddy Kogusyer pernah mendengar, Love your haters, they are your biggest fans. Lagipula, sejak zaman dulu, Sung-sung sudah mengajarkan, Know your enemy. Jadi, kalau kamu mengira, bahwa orang-orang yang bukan beragama Islam, tidak tahu apa-apa tentang Islam, kamu keliru. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mungkin lebih tahu tentang Islam, daripada orang Islam itu sendiri. Terutama, daripada orang yang baru masuk Islam, gara-gara 95% teman-temannya adalah orang Islam. Orang yang masuk Islam, Maksudnya, Maksudnya, gak usah urusin agama orang lain, kan? Yuk, sekarang kita baca, Al-Quran Surah 9, ayat 29. Gak usah pakai bahasa Arab, ya? Kok kamu juga gak ngerti bahasa Arab? Ini adalah terjemahan dari kemenak. Perangilah orang yang tidak bertiman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan dalam kurung menjauhi, apa yang diharamkan dalam kurung oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang had dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, hingga mereka bayar jinsyah, dengan patuh, dan mereka tunduk. Nah, pertanyaan pertama saya, kamu tahu gak ayat ini? Dugaan saya sih tidak. Apalagi ketika awal masuk Islam. Karena orang yang tahu ayat ini sebelum masuk Islam, tentunya dia tidak akan mau masuk Islam. Pertanyaan kedua, kalau Deddy Kobusir bisa ngomol, gak usah urusin kamar orang lain, gak usah urusin agama orang lain, karena itu tidak benar, ini apaan? Ini bukan cuma komentar, ranjangnya bapuk, atau lain sebagainya. Ini perintah, untuk omok-omok kamar orang lain, sampai yang punya kamar itu bayar luang keamanan. Jadi, dengan standar yang Deddy Kobusir tertetapkan sendiri, Al-Quran tidak lewat. Seharusnya kamu berkata, tidak usah urusin agama orang lain, kepada Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, apakah orang agama lain, tidak punya hak, untuk ngomongin Al-Quran? Iya, kalau Al-Quran tidak ngomongin agama lain. Masalahnya, Al-Quran bukan hanya ngomongin agama lain, tetapi bahkan menyuruh penganutnya, untuk memberani agama lain. Oleh karena itu, jangan kan cuma ngomongin Al-Quran, membantah atau menyatakan bahwa Al-Quran itu salah saja, agama lain punya hak kok. Kamu jangan ngomong, ini bukan ajaran agama Islam, atau ini salah tafsir. Ini adalah ayat Al-Quran. Dan sudah berapa banyak teroris, yang melakukan aksi bol, gara-gara mengamalkan ayat ini. Bukan mereka yang salah tafsir, tetapi kamu yang salah tafsir. Kalau kamu mau membantah, dengan berkata, Tuh, banyak orang Islam yang tidak jadi teroris. Saya berkata, Iya, mereka adalah orang-orang Islam yang baik, yang tidak menjalankan ajaran agamanya dengan benar. Mereka tidak menjalankan Al-Quran 9 ayat 29. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi, kamu jangan mengira orang yang tidak beragama Islam tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dan kamu juga jangan mengira orang yang tidak beragama Islam tidak punya hat untuk berbicara tentang Islam. Orang yang bukan beragama Islam punya hat untuk berkata bahwa ajaran Islam mengancam kehidupan mereka, mengancam keluarga mereka, mengancam negara mereka. Mereka yang bukan beragama Islam punya hat untuk berkata bahwa Islam adalah ajaran yang salah. Kalau kamu masih tidak paham, coba posisinya dibalik. Ada agama antah-berantah yang punya kitab suci tertulis, perangilah orang Islam sampai mereka bayar uperti. Apakah kamu tidak punya hak untuk ngomongin agama antah-berantah itu? Apakah kalau kamu ngomongin agama antah-berantah yang isinya menyuruh perangi orang Islam, itu berarti kamu ikut campur urusan agama lain? Kalau ada agama antah-berantah yang di dalam kitabnya tertulis, perangilah orang Islam sampai mereka bayar uperti. Kamu punya hak untuk ngomongin agama itu. Bahkan menyatakan agama itu ngawur. Walaupun misalnya belum ada orang yang pernah memberangi orang Islam sampai mereka bayar uperti berdasarkan ajaran agama itu. Ini di dalam Al-Quran jelas tertulis, perangilah orang yang beragama lain sampai mereka bayar jisya dan sudah banyak yang mempraktekannya. Jadi kalau kamu berkata jangan urusi agama lain, coba ngomong ke Al-Quran dulu. Coba kita baca ayat Al-Quran yang lain yuk. Surah 2 ayat 65, Surah 3 ayat 60, dan Surah 7 ayat 166. Al-Bakoro ayat 65, Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, Jadilah kamu kerah yang hina. Al-Ma'idah ayat 60, Kerahkanlah dalam kurung Nabi Muhammad, Apatah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah. Dalam kurung yaitu balasan orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, dalam kurung yang di antara mereka, dia jadikan kerah dan babi. Dalam kurung di antara mereka, ada bulu yang menyebah tonggut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersusat dari jalan yang lurus. Al-Arah 166, Kemudian ketika mereka bersikeras dalam kurung melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, Jadilah kamu kerah yang hina. Coba kamu cari tahu siapa yang lagi diomongin oleh ayat-ayat Al-Quran ini. Yahudi. Karena latung dinukum walian, Din. Kok isi Al-Quran ngomonginnya agama lain melulu ya? Ngomongin Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani. Sampai mengunduk orang Yahudi menjadi kerah dan babi lagi. Coba kamu periksa. Katanya, ayat ini sudah turun gedemuk dari langit selama 1400 tahun dan tidak pernah berubah. Pertanyaannya, ada nggak suatu aja orang Yahudi yang menjadi kerah karena melanggar hadis sabat. Ini hanya yang kamu percaya lho. Katanya dari Allah SWT lho. Bisa kau kamu buktikan, ada orang Yahudi yang jadi kerah karena melanggar hadis sabat seperti yang dikatakan oleh si kami di dalam Al-Quran. Bisakah kamu membuktikan bahwa Al-Quran benar? Saya sih bisa membuktikan bahwa Al-Quran salah. Saya bisa membuktikan banyak orang Yahudi yang tidak jadi kerah karena melanggar hadis sabat. Jadi, pesan saya untuk Deddy Kobusir, tolong ajarkan lakum dinukum wali-wali itu kepada Tuhanmu yang baru itu dulu ya. Tolong bilangin dia nggak usah ngomongin Yahudi dan Nasrani mulu di dalam kitabnya. Dia banyak alertinya tentang Yahudi dan Nasrani. Tapi yang lebih baik daripada itu lebih baik kamu pertanyakan apakah benar Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Saya dengar kamu sudah keliling dunia. Saya cukup yakin kamu tahu bahwa matahari tidak terbenam di air yang berlumbur hitam. Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah 18 ayat 86. Seharusnya kamu mengerti bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin memberikan informasi bahwa matahari terbenam di air yang berlumbur hitam kan? Jadi coba deh kamu baca sendiri seluruh Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Saya cukup yakin kamu tidak sebodoh itu kematian sugesti orang yang menyuruh kamu untuk percaya buta apa yang tidak kamu ketahui. Saya cukup yakin kamu bisa mengerti bahwa orang yang memberikan sugesti bahwa kamu harus belajar bahasa alat milu supaya bisa mengerti isi Al-Quran cuma mau lama-lamain sampai akhirnya kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya tertulis di dalam Al-Quran. Yang terakhir kamu kan berbicara tentang kemanusiaan. Katanya Nabi kamu itu adalah manusia yang berahlat paling mulia, kan? Coba deh buang dulu sugesti bahwa Muhammad adalah Nabi yang berahlat paling mulia. Coba kamu pertanyakan apakah klaim bahwa Muhammad adalah manusia yang berahlat paling mulia itu beneran atau cuma ilusi? Coba kamu cari tahu bagaimana Nabi kamu itu meninggal kamu belum tahu bagaimana Nabi kamu meninggal, kan? Coba cari tahu kenapa Nabi baru itu mati diracun oleh perempuan Yahudi. Kenapa sebelum kamu masuk Islam dan mungkin sampai sekarang tidak ada yang menceritakan kepada kamu sebenarnya kenapa perempuan Yahudi itu meracuni Nabi kamu? kenapa tidak ada yang menceritakan kepada kamu apa yang tertulis di dalam sejarah agama kamu sendiri tentang apa yang sebenarnya Nabi kamu itu lakukan di Haimar? apa salah orang-orang Haimar sehingga mereka dirampok dibantai perempuannya diambil dan dijadikan Buddha oleh yang katanya Nabi itu? coba pertanyaan dimana kemanusiaannya? kalau kamu sudah tahu semua perbuatan yang tidak berperih kemanusiaan itu dan kamu masih mau mengatau akali supaya Nabi kamu tetap adalah manusia yang berahlat paling mulia supaya sesuai dengan sugesti yang ditanamkan kepada kamu itu terserah kamu tetapi bagi saya masih baiknya orang lain yang berahlat lebih mulia daripada Muhammad semoga pesulap terkenal Deddy Kobuser tidak tertipu oleh sular agamis oke sekian tanggapan saya Yesus Kristus masih mengasihi kamu terkenal terkenal Terima kasih. 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 Terima kasih.